Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali dengan saya di channel ini Seperti biasa teman-teman Saya akan berbagi sebuah video tutorial Bagaimana cara kita Bekerja dengan menggunakan Windows Explorer Di sini saya akan berbagi Terkait dengan bagaimana kita Memberi password atau mengunci Folder kita atau folder dokumen Penting ataupun dokumen rahasia kita Sehingga tidak bisa diotak atik Tidak bisa dibuka oleh orang lain Sehingga dia tidak tahu Apa isi dari folder-folder itu Di sini saya akan mencontohkan Dengan Windows 10 ya teman-teman Silahkan teman-teman coba Nanti di Windows 7 ya Oke saya buka Cloud Explorer ya Di sini saya memiliki sebuah dokumen penting Yaitu Scriptsiku ya Di sini isinya banyak sekali ya Ini sangat penting sekali Untuk membuat bab 1, bab 2 dan lain sebagainya Itu tentunya membutuhkan tantangan Membutuhkan waktu yang tidak sedikit Sehingga folder ini Atau dokumen ini perlu kita rahasiakan Perlu kita Kunci folder-nya sehingga tidak bisa dibuka oleh orang lain Nah caranya adalah Kita klik kanan ya Seperti ini Kemudian pilih Properties Ya Akan muncul seperti ini teman-teman ya Kemudian pilih Security Nah di sini akan ada file yang ada kotak yang perlu kita centang ya Kita klik edit Oke Nah akan muncul kotak-kotak seperti ini Tinggal di centang semuanya ya Oke semuanya sudah tercentang Ini Kemudian kita app flee Yes Kemudian kita ok Kemudian kita ok lagi Kita coba buka ya Kita klik kanan Open Tidak bisa dibuka ya Tidak bisa Double klik Tidak bisa Sehingga Tidak bisa Dilihat isinya oleh orang lain Ganti Nama folder juga tidak bisa teman-teman ya Kita klik kanan Rename Bebas lah namanya seperti ini ya Ok Enter Try again Tidak bisa teman-teman ya Jadi tidak bisa diganti namanya juga oleh orang lain Oke Cara membukanya di sini ada dua cara ya Kita klik kanan Cara pertama ya Klik properties Kemudian security Kemudian pilih edit ya Seperti ini Kemudian Remove Untuk menghilangkan ini ya Remove Semuanya akan hilang Kemudian kita klik app flee Setelah itu ok Kita ok lagi Kita coba buka ya Oke Isinya Ada ya Kita buka misal Babsadu ya Oke Ini isinya ya Babsadu Terkait dengan skripsi ini ya Kita Tutup Oke sekarang kita coba Buka dengan cara yang kedua Klik kanan Properties Security ya Sebenarnya cara pertama Cara kedua Terserah teman-teman ya Intinya sama ya Kalau tadi lewat ini ya Kita klik edit Remove Oh kita Kita kunci dulu semuanya ya Oke ya Kita buka Kita buka kunciannya Dengan cara kedua ya Klik kanan Pilih properties Security Kalau ini tadi Cara pertama ya Klik edit ini Remove Untuk menghilangkan ya Nah kalau cara kedua Klik advance Seperti ini ya Klik kanan Eh klik biasa Kemudian pilih yang ini Ya Double klik Kemudian ini Dihilangkan semuanya ya Seperti ini Bisa klik yang ini ya Atau bisa klik satu-satu Begini bisa juga ya Atau kalau mau cepat Klik clear all Semuanya Oke Apply Oke Oke Sudah terbuka ya Ini adalah cara yang paling saya senangi Yang paling saya Sering gunakan Bagaimana cara saya Mengunci folder Ataupun Supaya tidak bisa diganti Namanya oleh Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Seperti itu teman-temannya Jadi caranya sangat mudah ya Teman-teman Jadi seperti itu caranya Silahkan teman-teman coba Ini saya menggunakan Windows 10 ya Mempraktekkan ini Silahkan nanti teman-teman coba di Windows 7 ya Saya kira cukup teman-teman ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Bagi yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik dulu tombolnya Dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya